Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih Kusena untuk moderatornya. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan sharing materi tentang Visum at Repertum. Jadi nanti di dalam kelas hari ini kita akan belajar sedikit mengenal apa itu Visum at Repertum. Dan secara singkat kita belajar bagaimana cara untuk menulis Visum. Memang kalau kita mau belajar menulis Visum ini harus banyak latihan. Karena sebenarnya formatnya sudah ada, teman-teman bisa mengikuti tata cara penulisan yang bagus. Tetapi memang sifat penulisannya itu case by case. Karena kan setiap orang yang minta Visum itu akan datang dengan berbagai macam luka-luka yang berbeda. Nanti kita akan mencoba LAA selama satu jam ke depan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat. Jadi ini adalah peta konsepnya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan membahas tentang definisi Visumnya. Definisinya bagaimana dasar hukum dari Visum at Repertum dan kemudian faktor-faktor penting di dalam Visum. Lalu kita juga akan mempelajari jenis-jenis Visum. Visum itu ternyata ada Visum berdasarkan kasus, kemudian berdasarkan bentuk Visumnya sendiri. Jadi ada Visum korban hidup dan juga Visum pada korban yang sudah meninggal. Visum korban mati kita sebutnya. Visum korban hidup pun ada terbagi tiga lagi. Ada Visum definitif, Visum sementara, dan Visum lanjutan. Sementara Visum korban mati ada dua jenis yang kita kenal dengan istilah pemeriksaan jenasa luar atau PL, dan juga pemeriksaan jenasa dalam, atau kita kenal dengan istilah otopsi. Lalu kemudian di dalam Visum at Repertum, kita juga mempelajari bagaimana prosedur permintaan Visum, dan juga bagaimana pengelolaan hasilnya. Jadi bagaimana hasil Visum itu diberikan kepada siapa, nanti kita akan bahas. Dan juga tentang cara penulisan Visum. Bagaimana format penulisannya, dan bagaimana cara kita mengetik laporan Visumnya. Kita mulai ya, teman-teman. Definisi. Apa sih itu Visum ya, teman-teman? Visum itu kepanjangannya Visum at Repertum, atau disingkat V-I-R. Visum itu adalah suatu keterangan dokter ahli, keterangan dokter sebagai ahli yang berbentuk tertulis, di mana di dalam dokumen tersebut berisi fakta dan pendapat hasil pemeriksaan medis, dan dibuat atas permintaan resmi dari penjidik untuk kepentingan peradilan. Jadi dari definisi yang begitu panjang tersebut, ada empat kata kunci yang kita harus perhatikan, bahwa Visum itu merupakan keterangan dokter sebagai saksi ahli, yang berisi fakta dan pendapat. Pendapat ini pendapat dokter ya, hasil pemeriksaan medis, dan juga atas permintaan resmi dari penjidik untuk kepentingan peradilan. Dasar hukumnya bagaimana? Nah, kita bicara sejarah sedikit ya, teman-teman. Jadi Visum at Repertum itu, dulunya dikenal dengan istilah bahasa Belanda, yang kita sebutnya Stasblatt. Jadi suatu dokumen hukum, itu ada satu pasalnya, yaitu pasal 1 Stasblatt nomor 350 tahun 1937. Di dalam pasal tersebut intinya dinyatakan bahwa Visum at Repertum berperan sebagai alat bukti, di mana di dalam visum tersebut mengandung keterangan pemeriksaan dokter. Dan kalau kita melihat turunannya di undang-undang kita, di undang-undang Republik Indonesia, kita mengenal ada namanya PUHAB, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dalam pasal 187 dan pasal 183, itu ditulis bahwa Visum at Repertum merupakan keterangan ahli yang tertulis, dan juga setelah melakukan pemeriksaan. Itu menurut pasal 187. Sementara kalau kita ngomong soal pengadilan, kan kalau hakim itu biasanya menjatuhkan hukuman ya, misalnya, oh ini terdakwa ini kita jatuhi hukuman pidana, misalnya 7 tahun penjara. Nah itu harus ada dasarnya. Nah dasarnya itu diatur dalam PUHAB, di mana 183 KUHB mengatakan minimal harus ada 2 alat bukti. Dan di dalam 184, keterangan ahli dalam hal ini Visum merupakan salah satu alat bukti yang sah secara hukum. Jadi Visum ini benar-benar suatu dokumen hukum ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan hukum. Otomatis bagaimana kita mengerjakan Visum itu semuanya diatur oleh hukum. Nah sekarang kita bicara tentang faktor dalam Visum at Repertum. Jadi bagi seberapa akurat suatu Visum itu ternyata ada faktor yang mempengaruhinya. Yang satu adalah keaslian barang bukti. Maksudnya keaslian barang bukti adalah dipastikan gitu. Kalau pasien, apakah benar pasiennya datang? Kalau pasiennya salah ya mungkin bisa berbeda. Keasahannya bisa berpengaruh gitu. Kemudian jenis lukanya. Kalau misalnya luka yang benar-benar asli atau luka yang dibuat-buat itu pun juga bisa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keasaan Visum. Waktu pemeriksaan. Kalau misalnya orang datang baru terluka dengan sudah misalnya sudah dua minggu gitu ya. Mungkin tampilan lukanya sudah berbeda. Karena sudah mulai menyembuh. Teknik pemeriksaannya. Ini dalam kita melakukan Visum pun harus melakukan dengan baik. Karena kalau teknik pemeriksaannya tidak baik, maka bisa saja hasil Visumnya menjadi bukti yang merahukan. Dan kemudian koordinasi dokter dengan penyidik. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi keaksahan atau seberapa akurat dari suatu Visum at Repertum. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis Visum. Jadi Visum itu terbagikan menjadi dua. Ada Visum korban hidup dan Visum korban meninggal dunia atau Visum korban mati. Di dalam Visum korban hidup itu ada jenis-jenisnya nih. Ada yang namanya Visum sementara, kemudian ada Visum lanjutan, dan juga Visum definitif. Visum sementara itu apa? Visum sementara itu adalah Visum yang dibuat sementara waktu. Jadi bikinnya sedikit saja gitu. Biasanya berlaku pada korban yang memerlukan perawatan dan pemeriksaan lanjutan. Dan belum ditulis diagnosis atau derajat bukanya. Misalnya nih ya, di suatu malam teman-teman lagi jaga di UGD, tiba-tiba kedatengan satu orang habis ditusuk misalnya. Di perutnya masih ada pisaunya dan masih berdarah-darah. Nah, kita kan nggak mungkin membuat Visum dengan detail ya. Kita mungkin hanya mencatat poin-poin pentingnya saja, mencatat lukanya. Karena kan kita harus menolong darahannya dulu. Nah, makanya Visum yang kita buat itu adalah Visum yang sementara. Barulah setelah lukanya ditangani, sudah diobatin, pasiennya sudah stabil, maka kita bisa melanjutkan, membuat yang kita sebut Visum lanjutan. Jadi kalau Visum lanjutan itu adalah Visum yang dibuat setelah lukanya diatasi, di mana diagnosis dan derajat luka itu akan disimpulkan dan ditulis. Seperti itu. Sementara ada istilah juga Visum definitif atau kita kenal istilah Visum biasa. Nah, ini terjadi pada korban-korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Misalnya ada korban yang mungkin datangnya hanya memar-memar doang karena habis dipukulin, gitu. Atau mungkin luka-lukanya cuma luka lecet saja, seperti itu. Nah, itu kita bisa membuat Visum dengan sempurna. Jadi kita membuat Visum definitif. Jadi dibuat pada saat korban datang untuk diperiksa dan korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Seperti itu. Cukup jelas sampai sini, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup jelas ya? Baik. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian ada lagi namanya Visum. Tadi kan Visum korban hidup. Sekarang kita bahas tentang Visum korban mati. Kalau Visum korban mati ada dua bentuk. Dua bentuk pemeriksaan yang kita kenal dengan di sila PL, pemeriksaan luar, dan PD, atau otopsi, pemeriksaan dalam. Nah, kalau pemeriksaan luar, pemeriksaan luar itu pemeriksaan jenasa tanpa tindakan pembedahan. Jadi kita tidak buka-buka badannya si pasiennya. Dan kita hanya memeriksa tubuh jenasa dan juga benda-benda di sekitar jenasa. Dan umumnya pemeriksaan luar itu tidak menentukan penyebab kematian pasien. Apa saja sih yang diperiksa, ternyata walaupun hanya judulnya pemeriksaan luar, ternyata yang diperiksa itu detail sekali loh teman-teman. Jadi dari label mayatnya, kemudian penutup mayatnya, bungkus mayatnya, pakaian mayat, perhiasan mayat, benda-benda yang ada di samping mayat, kemudian perubahan tanatologi, perubahan tanatologi itu kayak tanda-tanda kematiannya ya, itu nanti harus dicatat semuanya. Dan kita harus inspeksi seluruh tubuh dan juga menilai kalau ada patah tulang. Nah ini ada beberapa contoh-contohnya nih teman-teman. Ternyata pemeriksaan luar, itu harus mendetail. Benar-benar semua barang yang datang ke kamu, itu harus dicatat dengan baik. Misalnya ini cerita ini pengalaman kami ya, waktu tugas di suatu rumah sakit, di stase forensik, ini kita dapat nih, ada kiriman jenazah ya, untuk kita lakukan pemeriksaan luar. Ini benar-benar kita catat, ini kantong jenazahnya, tulisan warnanya apa, ukurannya berapa, kemudian ada tulisannya, kalau misalnya di kantong jenazahnya ada mereknya gitu, kita juga tulis, terdapat tulisan apa, jadi benar-benar kita catat. Kemudian benda-benda di samping jenazah. Nah ini, apapun benda-benda yang dia pakai, apapun benda-benda yang dia bawa, yang ditemukan di sekitar PKP, tempat kejadian perkara, itu harus dicatat semua. Nah ini ceritanya ada pasien, ini pasien jenazahnya ini datang, rupanya di kantong bajunya ada uang nih. Ini semua uangnya itu harus kita catat. Terdapat berapa pecahan 100 ribunya, 50 ribunya, 20 ribunya, 10 ribunya, benar-benar semuanya harus tercatat. Karena itulah akan menjadi daftar-daftar barang bukti. Pakaian jenazah, semua pakaiannya benar-benar kita catat. Celana dalamnya, bajunya, kalau dia pakai bra, bra-nya pun kita tulis. Beserta merek-mereknya juga. Jadi misal kalau celananya, ada tulisan mereknya, akan kita catatkan juga di situ. Jadi benar-benar, semua bagian yang ada di jenazah itu harus dicatat. Dari label mayat sampai inspeksi seluruh tubuhnya. Nah itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan dalam. Kalau pemeriksaan dalam yang kita kenal istilah otopsi. Apa sih bedanya dengan pemeriksaan luar? Kalau pemeriksaan dalam, Satu, kalau mau dilakukan harus ada surat permintaan visum, dan harus disertai info konsen dari keluarga. Jadi kalau mau di autopsi, keluarga harus setuju nih. Keluarga si almarhum jenazahnya harus setuju. Ini diatur oleh undang-undang nih, Buhab Pasal 134. Dan di dalam pemeriksaan dalam, dilakukan pembedahan, dilakukan pemeriksaan seluruh organ-organ dalamnya. Dan dari pemeriksaan dalam, umumnya kita dapat menentukan penyebab kematian. Karena di dalam pemeriksaan dalam atau otopsi, seringkali bisa juga disertai dengan pemeriksaan penunjang. Misalnya pemeriksaan racun, toksikologi, tes apung paru. Ini kalau teman-teman pernah dengar kasus bayi dibuang, itu misalnya. Nah itu akan dites juga dengan tes apung paru. Termasuk juga pemeriksaan patologi anatomi, pemeriksaan PA, seperti biopsi. Ini kalau teman-teman pernah dengar kasus, apa tuh, kasusnya kopi cyanida ya, yang Jessica Mirna itu, itu salah satu contohnya tuh. Jadi di dalam pemeriksaan dalam, dilakukan pemeriksaan toksikologi, untuk mengecek kadar cyanidanya. Makanya dari situ kan bisa tahu, bahwasannya, korbannya meninggal karena keracunan cyanida. Nah apa aja sih diperiksa di dalam pemeriksaan dalam? Jadi kalau mau melakukan pemeriksaan dalam, itu pasti ada pemeriksaan luarnya dulu. Jadi pemeriksaan luar tadi, kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan otopsinya, pemeriksaan dalam. Apa aja tuh yang diperiksa? Semuanya. Benar-benar semua organnya diperiksa. Leher. Nanti kita akan melihat lidahnya, tonsilnya bagaimana, tiroidnya, esofagus, trachea, tulang-tulang leher. Ini tulang-tulang leher biasanya penting nih, kalau korban penjeratan atau korbannya udah dicekek duluan, mungkin katilago lehernya udah patah. Ada lagi arteri karotis internal. Kalau pada anak-anak, baby, kita bisa melihat masih ada kelenjar kacang atau kelenjar timus. Kemudian rongga dada, paru, jantung, aorta, torakalnya itu benar-benar kita lihat semua. Kalau pengalaman yang pernah ikut otopsi, benar-benar parunya dibuka, dilihat semua lobus-lobusnya, jantungnya pun juga dibuka, dilihat semua serambi dan bilik jantungnya, benar-benar dilihat semua. Lalu kemudian rongga abdomen. Ini benar-benar kayak praktikum anatomi ya, teman-teman ya, semua tubuh pasiennya dibuka semua. Jadi kita lihat aorta abdominal, klenjar adrenalnya, ginjal, ureter, kantong pencingnya, organ-organ pencernaannya, klenjar gertam pencingnya, kita buka semua. Termasuk kepala, kita melihat otak besar, otak kecil, dan batang otaknya. Dilakukan juga pemeriksaan genital, dan juga pemeriksaan penunjang, seperti yang tadi, yang toksikologi, atau mungkin tes apu, dan selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.